Hai bagian gue ngejelekinnya dimana enggak gini aja nggak suka jangan suka dateng langsung sepenuhnya yang tinggi gua tuh nih gua di sini gua jantan ngadukin kalian ayo disini gua jantan ngadukin kalian ayo 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 cari gua tanya tampak halo Sobat Fakta Bang Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas anak air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media kali ini masih soal Gilang Dirga yang akhirnya dihujat netizen setelah menyenggol-nyenggol Fuji soal tarifnya yang 30 juta akhirnya Gilang Dirga pun panas dan menantang netizen agar tidak bisa tidak hanya ngomong saja di komentar tapi langsung hadapi dia ditunggu disitu kalau memang jantan kata Gilang Dirga karena tidak hanya dia yang di usik tetapi juga keluarganya ikut dihujat oleh netizen nah bagaimanakah klarifikasi Gilang Dirga dengan Kiki Saputri yang dianggap menyenggol Fuji dan akhirnya dihujat oleh netizen itu kita simak pengakuannya di fakta Bang Pin kali ini like subscribe dan komennya jadi tinggalkan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lantikan jaring nextnya lo pengen ngundang siapa di podcast lo Bang nanti gue pengen sebenernya gue pengen ngundang Fuji oh Fuji gue mau nanya 30 juta buat apa tapi ratenya Fuji sama lo kayak raten gue dong ini kalau gue jujur-juran waktu kami kita Mirjani nge-upload instastory ada tuh yang mau diundang minta 30 juta gue kira gue 30 juta oh iya enggak ada gue 35 karena kan maksudnya itu bukan karena itu kan dibawa naungan manajemen yang punya potensi kaya Bang Gilang atau kayak siapa gitu-gitu jadi gue nanya-nanya juga itu itu aku ya gue bilang gitu oh jatah Fuji oh jatah gue mau Fuji sama oh bener-beneran 30 juta siapa lu minta ya itulah potongan video yang kemudian menjadi heboh dan akhirnya Gilang Dirga pun diserang oleh fansnya Fuji memang yang kini sedang naik daun dan tidak hanya Gilang juga Kiki Saputri juga ikut-ikutan diserang dan juga keluarganya karena itu Gilang Dirga marah sementara Fuji juga tidak memberikan komentar apapun nyantai saja berikut ini klarifikasi dari mereka berdua iya ini masuk lambe ya Allah ya Robby wey apapun memang Gigi ini selalu viral hebat baru viral Crazy Rich sekarang udah viral viral memang nama tengahku sepertinya luar biasa kayaknya sih kalau mau gini ya di kayaknya kalau mau apa namanya mau ngiklanin produk harus pakai lu biar viral produknya jangan ngasih beban dong enggak ini ada berapa hal yang kita langsung aja bang mumpung ada lu makasih banget nih lu mau gabung live sama gua karena gua jujur gua jadi nggak enak hati kalian jadi salah kaprah sama elunya gitu karena ada berapa hal soalnya kan pertama orang-orang tuh pada nggak tahu kalau itu kita bikin video YouTube itu tahun lalu desember kan betul waktu emang lagi tirang lagi tirangnya yang soal 30 juta betul betul ya kan syutingnya kita tuh terus abang udah upload duluan tuh kapan abang upload udah di iya jadi memang karena udah ngomong lama terus kan itu konteksnya kan kita eh apa-apa ya coba lu jelasin ada gitu nih gini kan ya buat temen-temenku tersayang ya netizen dan fansnya Fuji gitu ya pertama gue sama abang bilang tuh kaga ada masalah masalah sama sekali jadi itu kan kita syuting udah lama banget ya kan aku bulan Desember pas lagi sirasa 30 juta itu kan yang abis abang soal padodi aku dateng kan abang waktu sama abang baru aku numpang ngolep abang ngobrol sama aku terus soal ngomongin ini banyak salah paham nih soal ngomongin 30 juta itu bukan kita ada maksud ke Fuji mau Fuji beri 1 juta kita mah kaga ada masalah ya bang ya cuman aku nih gua ngomong gini oh gua inget oh iya bang soal 30 juta itu gua sempet terdekan gara-gara nah masuklah cerita gua yang Kak Nikita Mirzani kan iya iya karena waktu itu KMM update story bilang ada artis diundang langit maunya 30 juta seinget gua manajer gua pernah bilang sama gua langit mengundang terus lempar bajet berapa gue bilang samain aja sama podcast yang lain soalnya kan itu kan yang undang bukan bukan podcast-anikinya tapi kan dari daumat manajemen gitu di lebar harga 35 juta maka tukar Niki apa tuh gua bilang sama lu gua tuh ngerinya gua bang gua kira gua eh ternyata Fuji gitu kan terus kayak ya kita bercanda aja nggak ada yang oh sirik sama rezekinya Fuji apa gimana sama Fuji gitu tuh karena mungkin baru banget di upload sekarang jadi seolah-olah mancing masalah yang udah lama setelah gua emang YouTube udah nggak aku lebih lama gitu iya nggak sebenarnya juga pertanyaan lu sih pertanyaan wajar lagian kan juga sebelumnya gua udah ketemu padli bahkan kan eh waktu gua ngobrol sama dia udah bercanda-bercanda maksud gua netizen tuh tidak mengerti bagaimana cara bercandaan kita kadang-kadang iya gini 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 kalau misalkan banyak yang nggak suka sama apa yang gua omongin jangan berani ngomong doang gua sekarang di Senayan City nih Ayo datang ke Senayan City ngobrol langsung sama gue ya secara gentleman jadi jangan di komen kalau misalkan ada yang bilang gua muka dua terserah karena kan gua kemarin nama Oh ya bang putus-putus dah bang halo kiki sorry 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 jadi halo ya iya enggak banyak yang tetap gak setuju karena konteksnya bercanda kenapa jadi salah memensin nama itu jadi salah terus nyangkut paut ke bini gua gitu betul nah itu sih yang yang parah banget kayak misalnya gini kalaupun nih kalaupun suatu saat gua ketemu Fuji gua nanya Fuji lu mah gimana biar 30 juta lah kok kita sama pasti gua akan mention itu buat bercanda ya kan gitu loh kayak iya kenapa jadi masalah lupa juga ketepan jadi bercandaan gitu gua jadi nggak enak nih sama lu kayak wah kalau gua bilang sih kayaknya kalau gua bilang sih kayaknya mereka belum nonton full video lu gua gua secara pribadi gua sih minta maaf karena jadinya ini nyerembet-nyerembet ke istri dan segala macam gua juga baca dan gua bales-balesin semua gitu ya bukan semua sih tapi yang sebenernya kalau ke kalau ke gua nya nggak masalah Ki cuman kan karena ke ke bini gua aja jadi gua kayak yang aduh gua harus ngomong nih gitu kalau tadinya gua mah gua mau diemin aja betul-betul iya beneran dua minta maaf sama Kak Adi sih Abang Gilang terus mungkin juga karena di-share nya sepotong-sepotong kan ke akun-akun gosip jadinya apa ya jadi malah tambah menambah panas gitu nggak apa-apa habis mau gimana Ki emang hidup kita begitu kan zaman sekarang oke